Mulai lagi ya. Iya, iya. Oh, udah bisa mulai ya? Iya, Pak. Siapa dulu nih? Langsung atau gimana? Langsung aja, Pak. Oh, iya, iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, malam ini masih berpucat pada, masih berkutat pada memori, bit, dan byte, dan pointer ya. Karena kan kelihatannya belum begitu memahami. Jadi, diharapkan makin ke sini makin paham. Coba ya, saya share screen dulu ya. Share screen. Share screen. Nah, ini. Oke, sudah terlihat. Ini sudah terlihat ya. Nah, ini. Oke, nah seperti ini. Saya sedang berada di terminal Linux. Ini Linux Debian. Lalu, kalau saya ketik TWD, berada di home directory. Lalu, saya punya directory latihan. Home, Abdul, latihan. Dan, kenapa saya bisa nge-tiknya cepat? Karena saya gunakan tab ya. L-A-T, tab. Langsung dapat. Kemudian, ini sudah ada latihan sampai dua. Saya buat latihan tiga ya. Berarti, M.Kadir, latihan tiga. Sehingga kalau di-list, seperti ini. Nanti saya akan simpan latihannya di sini, latihan tiga malam ini. Jadi, saya pindah directory dulu. Home, Abdul, latihan, latihan tiga. Nah, seperti itu. Oke, kemudian saya buat source codenya main.c. Oke, saya touch dulu ya. Biar jelas langkah-langkahnya. Sehingga diperoleh main.c. Ukurannya 0. Baik, saya ketik main.c. Lalu, saya include untuk memperoleh deklarasi. Ini untuk memperoleh deklarasi printf. Oke, kemudian saya deklarasikan. Saya mau menggunakan variable dengan tipe data short. Ada short A, short D. Lalu, sebuah pointer. Saya buat Y saja. Nah, begitu. Jadi, ada tiga variable. Semuanya short A dan B. Lalu, Y adalah pointer. Kalau A saya isi bilangan 300. Dan B 400. A saya isi 300. B sama dengan 400. Ini bisa diberikan kepada variable A karena tipe datanya short. Kalau char kan dia melewati batas. Karena batasnya 120, berapa? 27 positif ya. Ini 300 bisa karena tipe datanya short, 2 byte. Lalu saya printf. Alamatnya di mana? Nilainya berapa? Oke. Berarti kalau alamat ini kan ya. Oke, kemudian B. Nilainya berapa? Oke, alamatnya di mana dan nilainya berapa? Kemudian sudah selesai dengan ini. Pointer Y saya arahkan ke B. Jadi, pointer Y ini saya arahkan ke variable B. Jadi, Y menyimpan alamat B. Variable Y, pointer Y menyimpan alamat B. Nah, seperti itu. Berarti ini. Ini aja dulu. Sudah, nggak usah terlalu banyak nanti pusing. Segini aja dulu ya. Nah, kemudian dengan program yang pendek seperti ini, saya buatkan make file. Ini berarti CD home base Abdul latihan-latihan 3. Oke. Sudah berada di directory yang sama. Saya touch dulu make file. Oke. Nah, ini make filenya masih ukuran 0. Lalu saya edit make file. Kita mulai dulu bikin targetnya dari kanan ke kiri. Kalau source code di sebelah kiri, source code, lalu ke kanan objek code, lalu terakhir adalah executable, garisnya, fase-fase pembuatan program, maka kita mulai dari akhir dulu, ujung akhir. Jadi, kita akan membuat sebuah executable file bernama latiga. Ini disebut target, membutuhkan atau dependensinya adalah main.o, objek code. Lalu, cara membuatnya adalah Nah, seperti itu. Lalu main.o-nya sendiri, targetnya main.o, membutuhkan ketergantungan source code main.c. Nah, seperti ini. Nah, ini make filenya. Kemudian, satu lagi, mana dia? Nah, gini. Ini saya coba latihan, latihan 3. Saya coba make. Sudah jadi ya. Nah, gitu. Nah, seperti ini. Sudah dapat latiga. Kalau saya jalankan, latiga ini seperti ini. Nah, A berada di alamat ini, belakangnya 2E, lalu B berada di 2C, dan Y berada di 2.0. Kemudian, A bernilai 300, ini desimal ya. B bernilai 400, sedangkan Y berisi alamat B. belakangnya 2C ini adalah alamat B. Sampai di sini cukup jelas ya, kalau pointer itu adalah variable yang menyimpan alamat variable lain. Nah, saya, ini dulu saya simulasikan menggunakan ini. Menggunakan apa ya? ini terlihat ya? Ada diagram begini. Ada apa? Drawing itu. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Coba, terlebih dahulu saya ingin bawa ke ini. ini A. A alamatnya berapa ini? 2E ya? Terakhirnya 2E. Jadi alamat A itu adalah ini. Saya copy dulu, lalu saya simpan di sini. Gitu ya. Lalu alamat B. ini. Oke, kemudian alamat pointer Y. Alamat pointer Y adalah ini. nah, seperti ini. Coba saya mana ya? Supaya gampang ya. Ini ditutup dulu segini. Terus ini dikecilkan. Ini hasil. Nah, ini saya buat berdampingan ini biar kelihatan mudah ya. Jadi ini A bertipe data short alamat 2E. Jadi alamat 2E ini adalah alamat awal. Karena short itu kan berukuran 2 byte. Sehingga membutuhkan 2 alamat memory. Yang tampil di sini adalah alamat awalnya. Berarti sebenarnya A membutuhkan 2 alamat. 2E dan 2F. Nah, gitu ya. Saya buat tebal lah nih. A sampai di sini mengerti enggak nih kenapa dia 2F tuh. Jadi A tercetak di layar 2E. Namun A itu kan variable bertipe short membutuhkan 2 byte. Berarti harus punya 2 alamat memory. Yang di print di layar ini adalah alamat awalnya. Berarti sebenarnya A menempati 2E dan 2F. Sekarang coba kita bersama-sama sebutkan ya. Untuk B short B itu alamat awalnya 2C. Karena dia 2 byte maka B menempati 2 alamat memory. Alamat berikutnya berapa tuh? 2D ya. Itu sudah mulai mengerti tuh. Cuma yang dicetak di layar hanya alamat pertama kan. 2E. Sebenarnya dia A itu berada di dua tempat. 2E dan 2F. Sedangkan B menempati 2C dan 2D. Sekarang Y menempati 2 0. Seperti kita tahu pointer pointer itu berapa apapun tipe data yang ditunjuknya selalu membutuhkan 8 byte pointer itu. Jadi kalau ini 2 0 ini hanya alamat awal sesungguhnya Y itu menempati 8 alamat memory. Jadi kita urut saja ya. 21 gitu ya. 22 23 24 25 26 27 Nah kita lihat di sini ada salah antara 28 29 2A dan 2B ini disebut byte padding di sini ya. Di sini ada byte padding. antara 28 sampai 2B Ah ini dia 2B sampai di sini ada yang bertanya nggak nih. Sampai di sini. Nah jadi 28 sampai 2B itu disebut byte padding. nah ini seperti ini. Jadi dari hasil printout yang sebelah kanan ini 2E 2C 2 0 kalau ditampilkan layout atau tata letak di memorinya seperti ini. Silakan kalau sampai di sini ada yang bertanya saya buat alamatnya dulu belum nilainya ya. Jadi alamat memorinya seperti itu. Ada pertanyaan? Byte padding itu fungsinya untuk apa Pak? Nah ceritanya begini kalau itu pertanyaan bagus ya. Namanya siapa tadi yang tanya? Aldi Pak. Aldi ya itu pertanyaan bagus. Kenapa ada byte padding? microprocessor itu memungut data dari memori bukan byte per byte ya. Misalnya 2C dulu diambil lalu 2D dulu diambil jadi prosesor itu tidak seperti itu cara ngambilnya. Dia sekali ambil kalau sistem operasinya 64 bit sekali pungut itu 8 alamat memori sekali pungut gitu. Karena kalau dipungut satu-satu artinya nanti perjalanan dari memori dengan prosesor itu menjadi terlalu banyak menjadi lambat kerjanya. Kan dalam microprocessor itu ada register kan ya. Ada memori sendiri di dalam microprocessor memori internal yang disebut register. Sedangkan RAM ini yang saya tunjukkan alamatnya 2021222C2D2E2F itu adalah memori eksternal bagi prosesor itu yang sering kita sebut RAM. Jadi kalau prosesor memungut data dari RAM itu kan perlu waktu untuk mengurangi lalu lintas itu sekali ambil microprocessor ambil 8. Nah sekarang kalau short ke 8 byte nih jadi pointer Y ini pointer Y pointer short Y itu 8 byte sedangkan short B nya sendiri nilai short nya 2 byte kalau pointer karena menyimpan alamat selalu 8 sedangkan short B ini 2 byte short A 2 byte jadi kalau pointer Y sudah genap 8 byte tidak ada masalah yang masalah ini B dan A itu kalau dijumlahkan baru 4 byte sedangkan dia harus genap sekali pungut 8 maka ini byte padding ini menggenapkan 8 byte jadi kalau ini kan 28 coba kita hitung 28 29 2A 2B kan gitu kalau hexa 28 29 2A 2B jadi byte padding nya ini ini ada 4 byte 4 alamat memory 1 alamat memory menyimpan 1 byte jadi 4 alamat memory menyimpan 4 lalu B 2 byte A 2 byte sehingga genap 8 jadi di padding tengahnya gitu ya bisa enggak tidak diberi padding bisa nanti itu penjelasannya tidak sekarang ya jadi bisa tidak di apa di diadakan padding nya itu bisa cuma ada resikonya resikonya jadi lebih lambat cara kerja cara kerja mikroprosesor memungut memory menjadi lebih lambat gitu dibandingkan kalau tidak diberi padding nah itu ada cukup jelas jawabannya mengapa perlu padding nah jelas iya jadi mempercepat pemungutan data dari memory ke prosesor tentunya yang dimaksud prosesor itu mengambil dari memory dimasukkan ke dalam register di dalam prosesor itu lebih tepatnya ya nah sekarang mari kita isi kolom sebelah kanannya ini yang saya tandai value nya ini berapa sekarang kalau A nilainya 300 sekarang saya ini kan dulu analogikan dengan bilangan desimal ini tiga kan ratusan kan nol di tengah ini puluhan nol terakhir satuan ini kalau dalam ilmu komputer disebutnya big endian big big atau besar nilai yang berbobot tinggi yang berbobot tinggi diletakkan di awal bagaimana kalau kita perjanjiannya dibalik boleh-boleh saja tapi kita kan sehari-hari sudah ada perjanjian bahwa nilai yang bobot besar di kiri di awal kalau kita nulis bobot besar dulu baru ke kecil itu disebut big endian kalau awal dulu orang bapak-bapak penemu matematika dulu berpikir lain bisa jadi katanya perjanjiannya little endian satuan dulu yaudah berarti nulisnya dibalik 003 300 itu 003 400 itu 004 boleh-boleh saja cuma kita kan dalam penghitungan sehari-hari aritmetika sehari-hari menganut big endian berbobot besar dulu bagaimana dengan komputer saya komputernya itu LSC LS LS CPU gitu ya LS CPU itu memeriksa atribut prosesor saya keterangan LS CPU nah ini prosesor saya little endian jadi satuan bobot terendah dulu baru bobot tertinggi dibalik cara cara mengisi di memorinya terbalik little endian laptop saya berarti kalau 300 eh mana tadi kalau 300 itu eh kok ini nah jadi kalau 300 saya ubah dulu ke heksa ya 300 ini saya punya kalkulator nih 300 300 300 300 itu heksa desimalnya 12C 12C atau kalau kalau ditulis lengkap 4 karakter 0 1 2C nah berarti ada 2 byte kan 0 1 itu 1 byte 2C itu 2 byte jadi coba saya 300 itu begini itu desimal ini saya berikan tanda kalau ada simbol 0x artinya heksa 0 1 2C itu itu 300 ini terdiri dari 2 byte ini byte pertama 0 1 byte kedua 2C ini 2 byte ini 2 karakter heksa itu 1 byte kalau dilihat dari simbolnya ini yang berbobot rendah 2C byte dengan bobot rendah sedangkan byte berbobot tinggi adalah 0 1 jadi cara mencatatnya di A itu karena A bernilai 300 lalu prosesor saya little andian tentu saja disini 2C disini 0 1 nah gitu gimana ada pertanyaan enggak disini cara menguraikannya jadi angka 300 itu nyimpan di memorinya begini alamat 2N nyimpan 2C alamat 2F nyimpan 01 silakan kalau ada pertanyaan coba saya lanjut ya kalau 400 bagaimana ini yang B B bernilai 400 berarti kalau 400 oh heksanya 1 90 berarti kalau 400 heksanya 0 1 9 0 bukan 90 membacanya 90 heksa kalau 10 itu desimal saya seri salah nyebut kalau mengucapkan 90 heksa sebetulnya keliru 90 heksa jadi jadi kalau untuk B karena little Indian ini baik dengan bobot rendah dulu baru diisi baik bobot tinggi nah gitu ada pertanyaan sampai disini yuk kalau ada yang nanya silakan jangan saya malu jadi salah satu prinsip belajar yang benar itu jangan jaga image kalau masih belum jelas berik nanya aja baik ya jadi tentang nilai bilangan bulat sudah sekarang bagaimana dengan pointer nih pointer saya ternyata nilainya ini ini berisi alamat B belakangnya 2C ini lantas menyimpannya bagaimana menyimpannya di memori ini lebih mudah lagi ini kan sudah jelas hexanya jadi kita mulai dengan byte dengan bobot terendah jadi kalau menjumpai bilangan hexa ini 1 byte itu 2 karakter 2C itu 1 byte berarti bobot terendah dulu ya di alamat 2 0 ini saya isi 2C 2C kemudian di alamat 2 1 ini AA kemudian alamat 22 nanti kalau ada yang saya salah ketik kasih tahu ya ini untuk masih kelihatan 0 8 FD sini 7 F nah sisanya ini 0 0 dan 0 0 nah seperti itu cukup jelas ya dan ini artinya menunjuk menunjuk coba mana dia artinya dia menunjuk alamat ini menunjuk 2C sini nah ini dia jawab saya kasih tebal lain coba tebal tebal dan warnanya beri merah nah gitu itulah disebut pointer gitu ya karena nilai pointer itu berisi alamat variable lain dalam hal ini menunjuk B seperti itu itu disebut pointer baterainya mau habis dulu bagaimana cukup jelas gak ini penjelasannya jawablah jelas atau enggak iya halo kalau jelas jelas kalau ditanya itu kalau enggak belum bilang jawablah enggak ada menjawab jelas kalau enggak jelas pak eh sekarang kalau kalau ini pointer Y saya naikkan satu misalnya Y nya Y sama dengan Y plus satu gitu kalau Y sama dengan Y plus satu bagaimana apakah ini menunjuk kesini seandainya saya berikan perintah ini ya setelah itu Y ini kalau secara simbol matematika salah ya tapi ini kan kita bicara software komputer ini sintaks seperti ini kalau sama orang matematika diprotes mana ADY sama dengan Y plus satu tapi ini kan bukan bukan sintaks matematika ini sintaks untuk program artinya Y nya dinaikkan satu lalu diberikan ke Y ini ini gimana apakah berarti 2C ini bertambah satu lalu menunjuk 2D apakah begini oke kok gak mau ya ini ah gitu apakah begitu jadi saya buat dua garis biar jelas ini yang pertama menunjuk ini coba dulu edit glue point saya tambah glue point nya ini biar jelas glue point nya nah seperti ini ini saya beli warna merah yang ini warna hijau hijau nah gitu kalau Y sama dengan Y plus 1 itu artinya gimana apakah seperti ini atau bukan kalau mudahnya kan Y sama dengan Y plus 1 yang semula berisi 2C maka berisi 2D tapi dalam hal ini karena Y adalah pointer untuk tipe data short maka ini dia bukan menunjuk 2D tapi 2 byte dilewati jadi di sini nah gini nah seperti itu ini Y sama dengan Y plus 1 itu begini jadi yang semula 2C menjadi 2E selisihnya 2 byte meskipun programnya sintaksnya Y sama dengan Y plus 1 karena Y adalah pointer untuk tipe data short itu ini yang untuk programmer kadang-kadang membingungkan di plus 1 kok lompatnya 2 2 alamat memori dari 2C ke 2E padahal Y nya Y plus 1 yang semula 2C menjadi 2E itu ya lalu ada yang bertanya wah kalau gitu saya tidak bisa membuktikan berapa di alamat 2D ini misalnya ada yang bertanya coba gimana apa buktinya bahwa di 2C itu alamatnya 9 0 di 2D itu alamatnya nilainya 0 1 bagaimana membuktikannya kalau menggunakan pointer bertipe short agak susah karena kita tidak bisa mengakses 2D karena 2C ditambahkan 1 mendapatkan lompat 2 byte ke 2E kita tidak bisa memeriksa 2D itu ceritanya lalu kalau saya ingin memeriksa 2D ini supaya pointernya menunjuk 2D ini gimana caranya kalau saya ingin menunjuk 2D saya ingin memeriksa di 2D pointernya menunjuk 2D itu gimana caranya sedangkan kalau short Y ini pointer Y berisi alamat B kalau ditambahkan 1 dia menunjuk alamat 2E kalau dikurangi 1 dia balik lagi ke 2C tidak pernah menyentuh 2D sekarang bagaimana memeriksa isi atau nilai di 2D ini silahkan ada yang bisa bantu jawab tidak ada masih bingung Pak masih bingung kalau yang ini kalau yang short pertama ini masih sudah paham atau masih bingung kalau yang ini dulu kalau yang pertama sudah sudah ngerti ya kalau yang pertama sudah ngerti saya lanjut ke pertanyaan kedua tadi saya ingin memeriksa nilai di 2D bagaimana caranya caranya ya berarti saya jangan gunakan short karena short kan kalau ditambah 1 pointer short maksudnya kalau pointer short seperti ini kalau ditambahkan 1 lompatnya 2 alamat kira-kira pointer tipe data apa yang ditambahkan 1 lalu bergesernya 1 alamat tipe data apa yang ukurannya 1 byte kalau short kan 2 byte kalau ukuran 1 byte tipe datanya apa yang awal-awal kita dulu latihan ada yang ingat car ya nah berarti jangan pakai short kalau saya ingin memeriksa 2C benarkah isinya 90 heksa lalu 2D benarkah isinya 0 1 heksa menelusuri byte demi byte begini maka pointernya jangan gunakan short tapi gunakan char nah gitu eh siapa tadi yang ngejawab itu iya benar tuh wah itu bagus sekali jawabannya nah ya seperti itu bagus jawabannya berarti saya gunakan char ya saya modif programnya modifikasi ini sekarang saya modifikasi programnya ini sambil untuk memeriksa betul enggak big andian itu saya ganti char ya nah gitu jadi Y adalah pointer untuk tipe data char namun B adalah short kan bagaimana mungkin tipe data short alamatnya diambil lalu pointernya adalah tipe data char maka dalam pemrograman inilah yang disebut dengan casting casting itu C-A-S-T gitu casting berarti ini di casting dipaksa gitu kan casting seperti ini di casting jadi alamat B itu sebetulnya kan diberikan kepada pointer tipe data short namun karena Y adalah pointer untuk tipe data char maka saya casting gini oke ya nah sekarang menggunakan casting seperti ini kalau Y nya saya naikkan satu itu ya coba saya periksa betul enggak bertambahnya satu oke setelah 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 Y sama dengan Y plus satu nah gitu mari kita piksa dulu alamatnya betul enggak naiknya satu bukan dua bukan seperti short tadi make nah aman ya saya jalankan sudah di make klik lalu lat 3 nah coba lihat ya ini Y menunjuk 3C 3C itu artinya alamat B kan setelah Y sama dengan Y plus 1 maka 3D benar ya jadi benar menggunakan pointer char supaya kita bisa mengakses alamat di 3D 3C ini berisi baik rendah 3D berisi baik tinggi lalu bagaimana untuk mencetak di layar isi tiap ini tempat ini baik dalam satuan heksa berarti saya cetak di sini ya apa namanya baik pertama baik pertama berarti persen atau baiknya isinya persen 0,2 X karena baik itu kan dua simbol heksa seperti 2C 0,1 maka saya berikan di sini 0,2 supaya dicetak di layar selalu dua karakter kemudian ini nilainya berarti saya berikan di sini bintang Y artinya mengambil nilai B ini kan Y menunjukkan B berisi pointer B jadi untuk mengambil nilai B saya berikan bintang Y ini kemudian ini byte 0,2 X seharusnya berarti di sini menampilkan 2C di sini menampilkan 0,1 ini menampilkan coba nah salah byte ini apa ini 0 isi Y ini benar 0,1 tapi di atasnya FF9,0 kenapa ini Y alamat Y benar 2C sedangkan XN 02X apa yang salah ini benar 0,1 sih di atasnya kok FF9,0 coba ini byte lagi alamat Y nilai Y benar coba kalau kita bisa begini 0% 02 ada yang salah di sini kalau persen HHX nah ini baru benar FF9,0 2 HHX nah baru benar jadi ternyata benar di alamat ini 6C 90 dan 6D 01 jadi terbalik ya ini yang diletakkan pertama kali yang bobot rendah dulu baru bobot tinggi nah seperti itu jadi sudah berhasil menggunakan tipe pointer char kita bisa memeriksa ini jadi kalau saya cat tulis alamatnya ini untuk B mulai dari 6C mana dia untuk B mulai dari 6C 6C itu ini saya salit dulu untuk B mulai dari 6C lalu 6D nah ini terbukti ya jadi ini 01 hexa 90 hexa ini terbukti bahwa prosesor saya little and beyond sehingga cara meletakkan di memorinya bobot rendah dulu baru bobot tinggi nah sampai disini ada pertanyaan tidak jadi cara mencetak hexadesimal 1 byte itu menggunakan ini persen 02 02 itu artinya 2 karakter lalu HHX untuk memformat dalam hexa tampilan dalam hexa jadi angka 400 itu 01 angka 400 adalah 01 90 hexa dan cara meletakkannya di alamat pertama terlebih dahulu bobot rendah 90 lalu bobot tinggi 01 nah ini ada pertanyaan sampai disini tujuannya kita harus mengerti benar gitu tata letak di memori itu dari hal yang mendasar dulu silahkan kalau ada pertanyaan ya nah ini kodenya seperti ini atau mau dicoba dulu kodenya silahkan diketik dulu ini kodenya kemudian ini macfile macfile coba macfile ini macfile macfile 4 baris pendek aja ya nah seperti itu ini macfile silahkan dicoba dulu nah gitu diketik lalu jalankan coba lihat betul enggak hasilnya alamat rendah alamat awal itu diisi dengan baik rendah lalu dilanjutkan dengan baik tinggi karena kita little Indian jadi yang ditulis itu bobot rendah dulu baru bobot tinggi terbalik dengan kebiasaan kita sehari-hari nulis angka yang bobot nya besar dulu baru bobot ini apa gunanya kayak seperti ini yang seperti ini saya pernah jelaskan ya kemarin kalau dalam jaringan itu jaringan apa komunikasi data jaringan komputer itu kan big Indian sepakatannya jadi kalau ngirim data dari komputer yang little Indian ke jaringan itu harus diputer dulu diputer lalu boleh dikirim karena spesifikasi jaringan itu big Indian itu yang terjadi di tingkat low level kalau programmernya high level menggunakan yang apa ya bahasa-bahasa program yang sudah high level itu tidak tahu bahwa di bawahnya seperti itu silakan ada pertanyaan atau mau diketik dulu ini saya hentikan dulu penjelasannya ya silakan diketik dicoba iya silakan diketik nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya izin masuk pak maaf hujan lebat pak hujan lebat panjir 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 iya pak di kampus oh udah di kampus saja belajar oh hujan ya di padang ya iya hujan lebat pak di WMP dan panjir semua pak di WMP wah di sini 4 hari yang lalu hujan tiap hari sekarang sudah kering tiap hari kering aduh untuk Arizona yang tidak top bantu bantu jadi kalau untuk pointer ini tanda ini adalah alamat pointernya kemudian mana lagi ya ini alamat kemudian Y adalah nilai pointer yang berisi alamat variable lain lalu bintang Y ini artinya nilai variable yang ditunjuknya gitu tapi karena Y menunjuk B maka bintang Y adalah tentu saja nilai B simbol-simbol ini akan sering digunakan alamat Y terus Y sendiri lalu bintang Y terima kasih Saya tampakin casting pointer di Bershort ke Bershort. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana ada pertanyaan enggak setelah berhasil? Biasanya waktu ngetik itu ada feeling-feeling gitu kan. Oh gini, muncul-muncul pertanyaan sambil ngetik itu biasanya. Terima kasih. Yang lain gimana? Masih ngetik. Saya tampak nih ya. Jadi berapa baris nih? Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Berarti saya tambah di sini print F. Y pointer untuk B. Sekarang berarti ke baris satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam ya. Berarti saya mau salin copy. Berarti enam baris enam. Lalu Y kecil dua kali. Y, Y. Lalu saya paste di sini. P kecil. Maka di sini saya buat Y pointer untuk A. Lalu saya buat menunjuk A. Jadi kalau A itu nilainya 300, harusnya yang tertera itu pertama heksanya 2C, lalu 0,1 ya seharusnya. Karena little endian. Berarti Naya make dulu. Sudah selesai di make. Coba jalankan. Nah seperti ini. Jadi kalau Y pointer untuk B, maka terlebih dahulu di alamat awal memori adalah bobot rendah, 9,0. Lalu bobot tinggi, 0,1. Sekarang Y-nya pointer untuk A. Maka nilainya karena A 300, byte rendahnya 2C, byte tingginya 0,1. Saya kira jadi cukup jelas ya hubungan antara desimal, lalu heksa, lalu meletakkannya di memori. Jadi memori kita itu satu alamat hanya berisi satu byte. Kalau short, dia perlu dua byte. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini saya ganti 0,1-nya dengan 0,2. Jadi berapa bilangan desimalnya? Kalau 0,290. Coba ya di sini 0,290. 0,290 itu desimalnya 656. Jadi kalau saya ganti byte tingginya ini dari 0,1 ke menjadi 0,2. Terima kasih. Ini menarik ya. Ada nggak yang pernah nyoba-nyoba gitu? Di alamat ini kan 0,1. 0,190 artinya 400. Bagaimana kalau saya ganti ini menjadi 0,2? Karena saya punya pointer char ya bisa mengakses byte. Jadi pointer itu bisa memungut data bisa juga mengubahnya. Ya udah saya ubah ya. Saya coba rubah di sini. coba print F byte tinggi diganti dari dari 0,1 ke 0,2 gitu. Jadi caranya coba di sini. Ini yang semula 0,1 ini saya isi dengan 2. Nah gitu. Ini artinya bintang Y ini saya mengubah nilai B, nilai B, tapi yang saya ubah byte-nya ya, byte tinggi. Karena char itu pointer untuk byte. Jadi saya ubah byte demi byte. Kira-kira seperti menjadi berapa nilai B-nya? Print F. Terus nilai B menjadi desimal ya. Saya ingin lihat desimalnya B. Nah itu. B-nya yang saya lihat. Karena Y adalah pointer berisi alamat B. Y bisa membaca nilai B, bisa juga mengubah nilai B. Nanti B-nya jadi berapa tuh? Kalau byte tingginya, byte tingginya diganti dengan 0,2 Heksa. Bapak ya. Ini menarik eksperimennya. Nah ternyata menjadi benar ya, ini. Kalau byte tingginya saya ganti dari 0,1 menjadi 0,2, maka nilai B-nya kemudian berubah jadi 656. Silahkan ada itu, mau coba atau ada pertanyaan tentang ini. Jadi kita bisa memanipulasi nilai variable menggunakan pointer. Kalau pointernya byte, tipe byte, kita bisa ubah byte demi byte. Ini yang saya ubah adalah byte tinggi dari 0,1 ke 0,2. Maka nilai B berubah. Jadi pointer itu bisa digunakan untuk memungut nilai variable yang ditunjuknya, bisa juga mengubah nilai variable yang ditunjuknya itu. Itu pengisian yang bit-nya itu, kan itu tadi Y-nya saja, anak. Oh, yang baris ini? Baris ini ya? Iya, itu kenapa? Bisa langsung masuk ke bit yang tinggi itu. Ya, jadi ini Y sama dengan alamat B, tipe data char. Ini artinya Y berisi alamat B, alamat B pertama itu, coba saya lihat di sini ya. Ini kan alamat B pertama berisi byte rendah ya, byte berbobot rendah. Karena pointernya char, kalau saya plus 1, maka menunjuk alamat selanjutnya yang berisi byte tinggi. Jadi dengan cara menambahkan 1, maka Y sekarang menunjuk alamat byte tinggi dari B. Karena Y sudah menunjuk byte tinggi, maka saya bisa mengubahnya begini. Jadi alamatnya sudah ditambah 1 ya? Ya, karena sudah di sini. Tapi kalau saya gantinya sebelum ini beda hasilnya. Kalau saya ganti sebelum plus 1, maka yang berubah byte rendahnya gitu. Nah, seperti itu. Memang menarik ya kita mengubah byte demi byte itu. Jadi lebih nyambung dengan dunia mikroprosesor. Oke, silakan anak-anak bertanya semua. Aktif. Sudah dicoba semua, coba. Halo. Ada nggak depan layar nih? Nggak ada nampak depan layar nih. Halo Pak. Halo Pak. Warna pasril bura, ada kan nih? Lanjut, Kang. Iya, ada. Mungkin dibadah karena hujan kali pada lemes muali. Iya. Iya, Pak jaringan. Jadi delay suaranya, Pak. Oh, iya ya. Hujan ya. Iya, kalau delay kan nyambung juga. Jangan nggak alas. Kan walaupun delay kan terdengar juga. Ngomonglah. Bisa, nggak. Atau diulang. Kan jangan diam aja. Kalau diam tuh nggak tahu. Kalau diulang, Pak. Itu kan nggak masalah. Jangan maju terus. Nanti kita nggak tahu kemana. Kita kan nggak bisa langsung. Langsung cua. Sudah selesai. Bisa dilanjutkan atau gimana? Dengar suara saya, delay. Dengar, Pak. Tunggu nggak deh. Komentar udah atau belum. Atau boleh tanya, coba. Kok diam aja. Lanjut. Atau diulang kan bisa lagi. Atau belum mengerti, Pak. Nah, jadi yang ditunjukkan di sini, pointer itu di baris yang saya tunjuk yang saya tunjuk ini menyimpan alamat variable B. Nah, di bagian program lain, saya boleh menggantinya. Menyimpan A. Jadi pointer ini dinamis. Boleh menunjuk siapa saja. Berganti. Jadi dalam satu program itu, di satu tempat dia menunjuk variable B. Di lain tempat variable A boleh. Berganti-ganti. Dan hampir dalam kode-kode program itu, dalam bahasa C kita menjumpai banyak sekali penggunaan pointer. Apa ini keuntungannya dia diturut Pak? Kalau, kenapa dia enggak dibikin dua variabel yaitu dengan nama lain? Atau kenapa satu saja gitu pointer? Oh, ya pertama sih menghemat memori tentunya ya. Kalau kita hanya butuh satu pointer ya, satu pointer saja. Lain-lain jika kebutuhan logik programnya mengharuskan dua pointer, ya kita buat dua. Kalau dalam contoh ini kan kita berganti-ganti ya. Menunjuk B, lalu menunjuk A, maka cukup satu pointer saja. Ya menghemat sih sebetulnya, menghemat memori. Satu saja pointernya. Sobat pointer itu banyak apanya ya, mengambil 8, menurut itu ya. Iya, 8 byte satu pointer itu. Jadi pointer short 8 byte, pointer char 8 byte, pointer integer semuanya. Kalau pointer itu pasti 8 byte, kalau sistem operasinya 64 bit. Kalau sistem operasinya 32 bit, berarti pointer itu berisi 4 byte. Ini kayaknya sama ya dengan pengisian data di mikroprosesor kan seperti ini ya susunannya. Ini alamat, lalu ini nilainya 1 byte, 1 byte gitu. Iya data ya. Iya, sama. Nah sekarang, kalau saya lihat A ini, ketika Y menunjuk pointer A, bagaimana kalau untuk kasus A, saya tukar byte rendahnya, bukan byte tinggi. Berarti di sini kan ini masih menyimpan byte rendah ya. Kalau ini kan sudah menyimpan, ini Y-nya sudah bergerak ke byte tinggi. Nah sebelum ini, saya buat di sini print F. Byte rendah A diganti dari 2C ke berapa maunya? 0X, misalnya 3F gitu. Nanti jadi berapa nilai itu? Nilai A. Kalau byte rendahnya dari 2C ditukar menjadi 3F. Jadi di sini Y gitu ya. Berarti saya mengubah byte rendah dari variable A nih dengan cara begini. 3F. Nah gitu. Lalu print F. Print F. Nilai A menjadi... Nah A gini ya. Nah seperti itu. Nah nilai A ternyata 319 desimal ya. Dari semula 300 menjadi 319. Karena 2C saya ganti dengan 3F. Ini kan byte rendahnya 2C. Terus saya tukar menjadi 3F. Nilai A berubah jadi 319. Seperti itu ya. Jadi ini penjelasan tentang byte demi byte di awal materi sistem programming. Ini bisa jadi suatu feature, tools, ya keunggulan. Bisa jadi suatu kecerobohan. Bisa jadi. Misalnya sebenarnya yang diinginkan mengubah A dan B gitu kan. Lalu pointernya saya gunakan char gitu. Akhirnya yang berubah jadi byte. Di tingkat byte jadi keliru kan. Padahal yang mau diganti adalah tipe data shortnya. Kadang-kadang gitu kekeliruannya. Tapi ini kan karena disengaja ya. Kita ingin mengubah byte demi byte. Jadi tidak masalah. Kan pemahaman di sini nih. Y sama dengan Y plus 1. Kalau Y-nya adalah pointer tipe char, maka ini bergerak satu alamat memory. Tapi kalau tipe pointernya adalah short, ini artinya dua alamat. Yang penting di... Kalau integer berarti plus 1 itu artinya geser empat alamat. Oke. 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 Gimana bisa dilanjutkan atau masih mengetik? Bisa Pak lanjutkan. Bisa Pak. Bisa ya? Nah, ini untuk yang pointer saya... kodenya biar tidak terlalu panjang, saya mau ganti kode, mau ganti source code. Karena kalau diterusin panjang jadi kesannya rumit. Jadi saya tutup dulu ya. Saya buka kode baru. Jadi saya pastikan tulis right, lalu quit. Nah, sekarang saya mau naik satu tingkat dulu, berarti home abdul latihan. Tuh, di sini jadinya. Nah, seperti itu. Nah, gitu. Semuanya saya geser satu tingkat. Kalau menggunakan relatif, naik satu tingkat direktori itu sebenarnya cukup mengetik CD dua kali gini. Ini artinya naik satu tingkat gitu. Nah. Berarti sekarang sudah berada di direktori latihan. Saya buat direktori baru namanya latihan 4. Jadi sudah ada latihan 4, saya masuk ke latihan 4. Ini pun masuk ke latihan 4. Nah, saya touch dulu main titik C. Lalu di edit. Ini seperti biasa, saya include dulu untuk memperoleh deklarasi. Nah, seperti ini kerangkanya. Seperti biasa, saya gunakan short A, short B. A diisi 100. B diisi dari A. Ini saya mau menjelaskan tentang copy value. value. Jadi yang disalin adalah value-nya. Kan setiap variable kan menempati dua ya. Alamat dan nilai. Selalu begitu. Nah, ini yang disalin dari A ke B. ini artinya copy value value A ke B. Begitu ya. Maka, print F A alamatnya berapa, nilainya berapa. Ini berarti alamat A dan nilai A. Kemudian B, A seperti ini. Kalau ini kira-kira tebak aja B berapa nilainya. Kalau A diisi 100, lalu B sama dengan A. Artinya copy value A ke B. Value-nya ya, bukan alamatnya. Value A, nilai A di copy ke B. Berarti dua-duanya harusnya 100 ya. Kalau A-nya saya buat begini, 10. B-nya bagaimana? Mungkin ada yang sudah mengerti, tapi baiknya saya bahas juga. Biar ada juga yang belum belajar seperti ini. Baik saya bahas aja. Bagaimana dengan B? Apakah ikut-ikutan nambah 10? Berarti seharusnya A kan 110 di sini. Kalau B-nya berapa nilai B? Apakah ikut-ikutan 110? Coba saya lihat sini ya. Berarti. Nah ini berarti saya buat lap 4, ketergantungannya main O. Terus main O. Oke, sudah selesai. Tinggal di make. Dan lap 4. Jadi, karena copy value A ke B yang disalin adalah nilai, maka perubahan di A menjadi 110 tidak berakibat perubahan di B. A memiliki alamat B, B memiliki alamat B, C. Jadi, dua variable ini berada di alamat berbeda. Ketika nilai A disalin ke B, maka nilai B sama dengan nilai A. Ketika nilai A naik 10, nilai B tetap status, tidak berubah. Ini copy value. Jadi, tidak ada keterikatan ya. Jadi, hanya nilai yang disalin. Bagaimana kalau saya buat begini? Pointer C. Jadi, C adalah, coba ini supaya agak terpauh jauh, tidak berdesakannya. Nah, beginilah. Saya tambah baris baru. Nah, ini alamat A. Alamat A. Itu. Coba saya buat di sini. C berisi alamat A. Berarti copy address A ke B ke C. Nah, gitu. Jadi, kalau pointer ini, sebetulnya address A yang disalin ke value C. Kalau yang sintaks seperti ini, value-nya yang disalin. Kalau ini address-nya. Maka, kalau saya lihat di sini. C. alamat berapa. Nilainya A adalah pointer. Dan, apa namanya? Nilai, ini apa namanya ya? Nilai A. Oke, apa namanya? Deref. Ini disebutnya, disebutnya kalau ini C itu. C bintang ini artinya, bahasa programnya dereferensi. Dereferensi. Nah, gitu. Jadi, bintang C itu kan artinya C sama dengan A. Itu artinya C adalah referensi referensi A. Jadi, kalau misalnya bintang C, itu namanya dereferensi. Nah, seperti itu. Kemudian, kalau saya buat di sini, setelah A-nya bertambah 10, nah, seperti ini. Bagaimana dengan bintang C? Atau saya dibuat gini aja lah. Bintang C aja. Dereferensi, Dereferensi itu artinya mengungkapkan nilai variable yang ditunjuknya sebagai pointer. Nah, seperti itu ya. Oh, ini akhirnya kepanjangkan. Nah, Saya clear. Coba jalankan lagi. Nah, seperti ini. Jadi, karena C adalah pointer ke A, maka dereferensi C ini adalah nilai A. ketika A-nya berubah jadi 110, B tidak berubah, karena B hanya menyalin value. Sedangkan C ini ikut berubah. Menjadi ikut-ikutan 110. Jadi, itu bedanya antara copy value dengan copy address. Pointer itu yang disalin address-nya. Jadi, tetap terikat. Jadi, antara pointer dengan variable yang ditunjuknya itu ada ikatan terus-menerus, sedangkan kalau copy value tidak ada ikatan. Itu bedanya ya. Copy value. Jadi, tujuan latihan ini menjelaskan copy value berbeda dengan copy address. Pointer. Untuk pointer berlaku copy address. Dan sejak copy address itu namanya pointer, antara pointer dan variable yang ditunjuknya ada keterikatan. Oke. ada pertanyaan sampai di sini nih? Kalau di sini saya ubah, karena tadi di referensi hanya memungut nilai. Kalau saya ubah menjadi 200, bagaimana dengan nilai A? setelah C sama dengan 200, nilai A menjadi A. Gitu kan? A. nilai A berubah ya. Kalau di referensi C ini saya ubah 200, maka variable yang ditunjukkannya pun berubah. Jadi, dengan copy address, menyalin address ke pointer, maka antara pointer dan variable yang ditunjuknya itu terjalinnya. sampai di sini, ada pertanyaan? jadi sudah sampai pada menyalin value berbeda dengan menyalin address. Oke. mengungut nilai A. Sudah. 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 Ya, silakan kalau mau dicoba dulu, ini latihan 4 ya. Ini. Ini. yang berhenti ke dua willumipin. Sudah, tidak bisa terus mereka el Tuhan, sebelum我 Terima kasih. 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 semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lalu saya buat integer, misalnya i, lalu i adalah x tambah y. Ini saya membuat fungsi ini. Lalu hasilnya di return, i itu ya. Nah seperti inilah, seperti ini. Jadi saya punya variable i, i berisi penjumlahan dua buah hilangan, x dan y, lalu hasilnya di return. Menjadi hasil fungsi. Maka saya bisa buatkan integer d, misalnya. D sama dengan jumlah A, B. F, D adalah, nah jadi jumlah ini adalah fungsi yang menjumlahkan dua buah bilangan short menghasilkan sebuah bilangan bulat bertipe integer. Kemudian saya make, lalu hasilnya 300 seperti ini kan benar ya. Jadi 200, 200 tambah 300, eh 200 tambah 100. Nilai B 100, nilai A, karena sudah diubah menggunakan pointer di 200. Jadi nilai A 200, sedangkan B disalin dari A ketika A masih 100. Berarti B ini 100, A di sini bernilai 200, hasilnya 300. Oke. Nah ini, ini deklarasinya, kemudian di bagian bawah adalah implementasinya. Ini keterangannya implementasi fungsi jumlah. Nah, seperti itu. Kebap preferennya saya kecilkan lagi hurufnya. Menjadi 14. Nah, gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini kan yang terjadi nilai A ketika pembanggilan fungsi, ini value-nya disalin ke X. Sedangkan nilai B, value-nya disalin ke Y. Lalu di dalam fungsi X dan Y dijumlahkan, menghasilkan I. Lalu nilai I diberikan, value I diberikan ke D. Jadi semua prosesnya ini copy value kalau kita perhatikan di sini. Ini kan fungsi jumlah kan, short X dan short Y. Short X diisi A, short Y diisi B. Berarti nilai A disalin ke X, value-nya ya. Nilai B disalin ke D. Dan antara kedua variable ini tidak ada ikatan selanjutnya. Sehingga kalaupun di sini nilai X saya ubah menjadi seribu, gitu ya. Nilai X saya ubah jadi seribu, maka nilai A tidak terpengaruh di sini. Karena antara A dan X hanya terberlaku copy value. Jadi kalau X saya ubah jadi seribu, nilai A tetap 300. Nilai A. Nah, seperti ini. Jadi meskipun di dalam fungsi X saya naikkan seribu, nilai A tetap 300, tidak terpengaruh. Nah, nilai A tetap 200, meskipun di dalam fungsi jumlah X-nya saya ganti seribu. Karena antara A dan X ini copy value. Nah, seperti itu ya konsekuensinya. Ada yang ditanyakan enggak sampai di sini tentang fungsi ini. Saya buat fungsi jumlah, tentu saya deklarasikan dulu sebelum digunakan di sini. Dan jangan lupa implementasinya dibuat di sini. Ini pasti sudah pernah latihan ya, kalau yang pernah belajar program itu membuat fungsi. Sudah, Pak. Iya, kan? Nah, kalau sudah saya ada pertanyaan nih. Bagaimana kalau fungsi jumlah itu, fungsi jumlah ini, selain berisi penjumlahan juga menghasilkan selisih? Ini kan fungsi ya, outputnya hanya satu hasil penjumlahan. Bagaimana kalau dari fungsi jumlah ini juga dihasilkan selisih? Jalannya lewat mana tuh? Karena kalau return cuma satu. Lewat mana tuh? Nah, ini kita memanfaatkan copy address tadi ya. Jadi jalan satu-satunya lagi kalau kita mau selisih, artinya lewat argumen ini. Argumen output ini, X dan Y adalah argumen input. Argumen output itu adalah pointer. Z gitu ya. Jadi pointer. Kita gunakan, kita manfaatkan copy address. Ingat ya, kalau copy address kan terikat gitu. Nah, sekarang saya buat di sini short Z. Pointer. Lalu Z-nya diisi X dikurang Y. Nah, bagaimana cara memanfaatkannya? Saya buat di sini tipe datanya short selisih. Dan fungsi jumlah sekarang punya tiga argumen. X dan Y juga, ingat ini, ini pointer ya. Kalau pointer berarti yang dibutuhkan copy value. Seperti ini, copy address. Bukan value, copy address ya. Jadi copy address diberikan dari alamat selisih, diberikan ke pointer Z. Jadi di sini saya buat alamat selisih. Karena berlaku copy address, maka sejak pernyataan ini, antara variable selisih dengan pointer Z, ini terikat. Dua-dua terikat. Jadi kalau di dalam fungsi ini pointer Z saya gunakan untuk mengubah nilai selisih, bisa ini. Ini berarti mengubah nilai selisih. Karena Z berisi alamat selisih. Jadi kalau saya gunakan ini, bintang Z ini, sama saja saya mengubah selisih di sini. Sehingga selisihnya, itu manfaat copy address ya. Kalau selisihnya berapa. Kan selisihnya 100 kan. Jadi antara A dan B, selisih 100. A 200, B 100, maka selisih keduanya 100, hasil jumlahnya 300. Jadi kalau kita lihat, kalau copy value, meskipun X saya ubah jadi 1000, nilai A tidak berubah tetap 200, karena copy value. Sedangkan ini, argumen ketiga ini, copy address. Alamat selisih diberikan untuk mengisi pointer Z. Jadi kalau pointer Z saya gunakan untuk mengubah nilai, maka ini efeknya terasa. Setelah operasi jumlah, selisih ini berisi, selisih antara A dan B. Nah itu, saya kira malam ini cukup itu saja dulu penjelasannya. Kalau kurang jelas tentang ini, penggunaan copy value, copy address, pasti bisa dilanjutkan sesi berikutnya. Ini ada copy value, copy address, dimanfaatkan untuk fungsi. Salah satunya, kapan harus copy value, kapan harus copy address. Oke, ada yang tanya itu? Pengerti? Berarti kalau ini saya beri keterangan, yang ini copy value ya. Ini copy value, yang B juga copy value. Nah yang ini copy address. Nah gitu perbedaannya. Kalau copy address, maka manipulasi atau perubahan pointer, menggunakan pointer, ini akan mengubah variable yang ditunjukkan ini. Maka ini disebut set ini adalah argument output. Maka ini adalah argument output. Argument output sebagai output, copy address. Lalu ini adalah argumen input. Ini pun argumen input. Di malam ini kita ceritanya sudah sampai ini ya. Pointer, byte. Tadi jelaskan tentang pointer, lalu memeriksa byte demi byte. Ada penjelasan tentang little and beyond, bagaimana sebuah bilangan short itu ternyata diletakkan di memori dengan byte bobot rendah dulu, baru diikuti dengan byte tinggi. Karena CPU-nya adalah little and beyond. Saya yakin yang adik-adik semua juga sepertinya little and beyond ya. Prosesornya ya. Kalau little and beyond seperti itu menyusunnya. Lalu setelah itu kita coba efek-efeknya, copy value dan copy address. Dan contoh pemanfaatannya adalah dalam fungsi. Ini yang X sama dengan seribu ini hanya menguji ya. Bukan bagian dari logik. Ini sekedar menguji kalau X-nya di si seribu, ini apakah A-nya berubah, apakah A berubah. Ternyata tidak ini. Ini hanya untuk. Nah, gitu. Pak Dul, cukup loh ya. Ya, ya. Kalau anak semua ada pertanyaan lagi, nak? Dilang-ulang tolong ya, dilang-ulang ya. Iya. Oke, Pak. Oke, Pak. Nanti ada videonya, dipelajari lagi, sampai ngerti betul itu ya. Iya. Ini sangat penting pointer ini. Karena selanjutnya materi berikutnya banyak sekali menggunakan pointer. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya. Udah jam 10. Iya. Terima kasih, Pak Dul ya. Gimana? Si Irwan tadi, Pak? Mau tutup, Pak? Iya, Pak. Oke, Pak. Saya stop sharing dulu. Pertemuan kali ini kita cukupkan. Nanti adik-adik jangan lupa nonton lagi videonya. Untuk mengulang materi ya. Dan besok tolong kalau lagi ada Bapak yang ngomong, ditanggapi juga biar ada komunikasi juga. Supaya Bapaknya tahu kalian tuh ngerti atau lagi ngerjain atau gimana. Atau aja mungkin izin saya end Zoom-nya. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.